Intro Blitar dan Surabaya adalah kedua kota di Jawa Timur dengan jarak tempuh kurang lebih 146 km Bila melewati jalan biasa memakan waktu sekitar kurang lebih 4 jam Bila melewati jalan tol hanya 3 jam Intro Untuk transportasi darat di setiap daerah di Indonesia memiliki ragam trayek yang berbeda Mulai dari kelayakan bis itu sendiri, pelayanan yang bagus sampai yang mengecewakan Intro Di rute Blitar, Pare, Surabaya, tentu kita mengenal PO Rukun Jaya PO legendaris perintis trayek Blitar, Pare, Surabaya Intro Sebelum kita melanjutkan video berikut Bagi anda yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami Bila bermanfaat silahkan share ke media sosial yang kalian punya Pada masa itu, PO Rukun Jaya merupakan pemain tunggal di trayek Blitar, Pare, Surabaya PO yang berdiri pada tahun 1978 oleh Bapak Margo Gunawan Yang berkantar pusat di Jalan Mayer Sujadi nomor 124A Tulung Agung, Jawa Timur Merupakan bis satu kampung dengan si kuda orens yaitu PO Harapan Jaya Intro PO di bawah naungan PT Rukun Jaya Sejahtera kini menghadapi rival baru di trayek Blitar, Pare, Surabaya Yaitu PO Bagong asal Malang PO Rukun Jaya yang sekarang dikomandoi Bapak Satria Gunawan ini Harus mengatur strategi baru dalam pelayanan, tarif murah dan modernisasi armada Yang dulu terbiasa dan berleha-leha sebagai pemain tunggal di jalur Blitar, Pare, Surabaya Intro Lalu bagaimana dan siapa PO Bagong? PO Bagong merupakan PO di bawah naungan PT Bagong DKK Makmur PO asal Malang yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman 8 Kepanjen, Malang, Jawa Timur Asal muasal kata Bagong Nama Bagong itu diambil dari Punokawan dalam cerita kisah pewayangan yang selalu setia melayani rajanya Dengan harapan PO Bagong dengan menghadirkan transportasi yang murah, aman dan nyaman mengantarkan penumpangnya selamat sampai tujuan PO yang didirikan pada tahun 1994 merupakan perusahaan otobus terbesar di Malang Dengan identik bis mediumnya PO yang digawangi Bapak Hari Susilo ini telah berikrar untuk ikut bergabung di rute Blitar, Pare, Surabaya Menyusul rival seniornya yaitu PO Rukun Jaya Dengan besutan karuseri terisakti bertipe Infinity MDD dari Magelang ini Tentu kehadiran PO Bagong dengan amunisi serba anyar di trayek Blitar, Pare, Surabaya Telah mengaspal di pertarungan bis medium pada Sabtu 23 Maret 2019 lalu di Terminal Patria, Blitar PO Bagong dengan bis medium yang dilengkapi AC ini memilih trayek Surabaya, Pare, Blitar Melewati jalur yang berbeda dari jalur yang selama ini dilalui PO Rukun Jaya Bis Bagong menempuh jalur jalan tol mulai dari Kertosono hingga Waru, Surabaya demikian sebaliknya Bis Bagong kini bisa jadi pilihan baru mengingat sebelumnya trayek Surabaya-Pare, Blitar hanya diisi oleh bis Rukun Jaya saja Perlu diketahui perusahaan otobus Bagong merupakan PO yang bergeliat saat ini PO asal Malang ini telah mengakui sisi beberapa PO seperti PO Puspa Indah yang mana merupakan rivalnya di jalur Malang Kediri dan Malang Tuban Karena kalah pamor dalam hal armada dan pelayanan, PO Puspa Indah bertekuk lutut kepada PO Bagong dengan menjual perusahaannya kepada bus asal Malang itu PO Bagong juga telah mengakui sisi PO Pelita Indah Berawal dari PO Pelita Indah sempat berhenti melayani pelanggannya Karena kalah bersaing dengan PO Harapan Jaya di rute Tulung Agung, Surabaya karena tidak punya layanan patas Akhirnya, trayek bis legendaris Pelita Indah asal Trenggalek ini diakui sisi oleh PO Bagong Otomatis secara tidak langsung PO Bagong akan berduel sengit dengan si Kuda Orange Tulung Agung Menggarap bersama-sama rute Surabaya Kediri Tulung Agung Persaingan pun dimulai pada 16 November 2019, PO Bagong meluncurkan armada teranyarnya dengan rute Surabaya Kediri Tulung Agung Setelah PO Rukun Jaya menjadi sepuh di trayek Blitar Pare Surabaya Serta kedatangan PO Bagong membawa perubahan dan harapan di rute yang sama Lalu si Kuda Orange dari Tulung Agung mengakui sisi trayek Blitar Pare Surabaya milik PO Rukun Jaya Akhirnya, tim Kuda Orange membawa pasukan mediumnya untuk mengepung keberadaan PO Bagong di trayek Blitar Pare Surabaya Kini si Kuda Orange dari Tulung Agung pada tanggal 29 November 2019 lalu telah mencepurkan diri ingin menjadi yang terbaik di trayek antar kota dalam provinsi yaitu Blitar Pare Surabaya PO yang bermarkas di Jalan Mayor sejadi nomor 23A Tulung Agung merupakan salah satu PO tertua di Jawa Timur setelah PO Akas PO yang berduel dengan PO Bagong membawa pasukan inti sebanyak 60 unit bis medium teranyar dengan dibalut karuseri Laksana bertipe torista dan diisi dapur pacu oleh Mercedes-Benz OF 917 Si Kuda Orange Tulung Agung ini melayani trayek Blitar Pare Surabaya dengan fasilitas layanan patas AC via tol Dari segi pendidikan dengan kehadiran PO Harapan Jaya di jalur tersebut akan mempermudah akses dan layanan menuju kampung Inggris di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sehingga para pelajar atau pengunjung yang menuju ke Pare bisa memilih beragam pilihan atau fasilitas PO bis yang menghadirkan kenyamanan dan tarif beragam yang melewati kampung Inggris tersebut Dengan kehadiran PO Rukun Jaya, PO Bagong dan Harapan Jaya di trayek Blitar Pare Surabaya semoga menambah ramai persaingan di jalur tersebut hingga menghadirkan beragam fasilitas layanan selama perjalanan dan tarif ekonomis yang pada akhirnya penumpanglah yang diuntungkan Demikianlah ulasan persaingan di trayek Blitar Pare Surabaya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penulisan dan hal lain di dalam video ini sampai jumpa di video berikutnya